Oke baik, selamat sore untuk kita semua Perkenalkan nama saya Tamara Nensir Sinatobe Dengan im 203030108 Kelas C, semester 2 Disini saya akan membuat video parodi Dengan judul Bagaimana membaca bahasa 1 Halo teman-teman Halo Ih, kakaknya ini kenapa sih Kok gak semangat banget Kan hari ini kita rencananya Mau jalan-jalan gitu Kenapa sih yang gak kayak Gak kayak bergera semangat gitu Kan mau jalan-jalan guys Iya kan kalau kita kayak Oh gitu juga Itu kan kita berbicara Kita menggunakan gerakan tangan Wajah Kita kan malas gitu untuk berbicara Jadi kayak menggunakan tangan dan wajah Gua rasa kita udah gitu paham ya Apa yang dirasakan Jadi gak perlu lah ya Kita harus kayak Ngomong gitu Hanya dan lain-lain Kayak Kita berbicara aja Menggunakan mimik muka dan lain-lain Itu kan udah bisa menandakan ya Kalau kita sebenarnya malas banget jalan Tau gak sih Ini kan hari minggu Harusnya tuh kita bisa kali Refresing otak gitu kemana Busan kali kalau cuma ke mal doang Iya, betul tuh Harusnya kan hari ini kita tuh Harusnya gak ke tempat itu lagi kan Kan udah janji Setiap suatu minggu Jalan-jalan ke tempat yang berbeda-beda Kenapa harus ke tempat ini lagi Kan jadi malas Udah pernah gitu kita foto-foto disini Udah pernah kita Pamer di sosmed Lalu itu jadi Kenapa harus datang lagi kesini Buat jadi pete Yaudah terserahkan aja Terus sekarang kita mau kemana Tinggal kan sebutin aja Ribet banget sih Kayak tinggal bilang Kayak tinggal bilang Kan kita mau ke tempatnya lagi Itu tinggal sebutin aja Namanya kita jalan Kenapa harus Ribet banget sih Kayak gini kan Jadinya Lalu personal Lebih gak enak gitu Misalnya juga Kalau memang dari awal Kan gak mau Udah gitu Kenapa harus direbutin sih Kayak sekarang kan Udah sampai gitu Jadi kalau gak mau Yaudah kita pulang aja Kalian sadar gak sih Setiap kita itu punya gerakan tubuh Baik yang disadari Atau yang tidak disadari Gerakan-gerakan tubuh itu Selalu datang Di saat kita Siap atau tidak Jadi Jika kita melakukan hal-hal Yang kita tidak baik Atau kita tidak suka Maka akan ada Satu gerakan tubuh Yang menandakan bahwa Kita tuh tidak suka gitu Datang ke tempat ini Dan kurang suka Berrelasi dengan Teman-teman Di sekitar kita Yaudah kalian Gak usah banget Tengkar lagi Kan udah sampai gitu Yaudah kita foto-foto aja Terus itu Pemandangannya kan Juga bagus Jadi ya kita bisa gitu Pakai foto-foto Ceprek-ceprek Sebagai tenda Kena-kena aja gitu Udah datang ke dua kalinya Yaudah foto-foto Betul juga Mending kita foto-foto aja Ayo-ayo-ayo Kita foto Ikut-ikut-ikut Yaudah Ayo foto Ikut deh Betul juga sih Ayo Gue juga ikut deh Oke Pakai HP gue aja ya Kita cuprek-cupreknya Daripada Kalian berantem Kejelaskan Ini pake HP apa aja Oke yuk Bayang-bayang-bayang Oke Sabar deh gue buat Bayi-bayi kena mau Biar dulu kan Mau foto gitu Jadi Harus cantik Gak cantik gitu Ayo Angkat-ngkat Oke yuk Ayo Gue udah cantiknya Ayo Udah cantik Udah cantik Udah gelain Ayo 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 Kita foto Barangan Deh Coba Lihat Ngasihnya Dong Bagus Enggak Gue Bagus Enggak Kalau enggak Ulang Berhubung Gue di foto Udah bagus Dan teman-teman Yang lain Udah bagus Kan Udah bagus Kan Jadi Yaudah deh Kita pulang Udah sore Jam Rapa 2 jam 3 Kita pulang Tentunya Dicariin Sama Mama Sama Papa Oke Teman-teman Dari video Yang saya Tampilkan Saya memiliki Satu pesan Untuk kita Semua Marilah Kita bijak Dalam Menggunakan Bahasa Gerakan Tubuh Karena Banyak Orang Yang Sudah Tahu Bahasa Gerakan Tubuh Seperti Contohnya Mimik Muka Yang Tadi Ada Di video Yang Saya Tampilkan Cara Berbicara Dan Cara Menanggapi Perbicaraan Orang Itu Semua Dapat Diketahui Dari Mimik Muka Cara Bahasa Dan Cara Menggunakan Tangan Kita Cara Mata Dan Lain Sebagainya Itu Semua Dapat Terekam Di Pikiran Orang Baik Teman Kerabat Sadara Dan Lain Sebagainya Bijak Dalam Menggunakan Mimik Muka Hai Sekian Dan Terima Kasih Nanti Kita Bertemu Di Video Selanjutnya Bye Bye Bye